Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Cepang kasih kerana terusku sama di dalam channel ini yang pasti mendoakan berita-berita terkini setiap hari. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Sekali lagi, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebentar lagi kita akan mulakan berita hangat pada pagi ini. Dalam kiraan 1, 2, 3, berita hangat Malaysia tercinta. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kepada kamu yang sudah tekan butang subscribe, like dan share di dalam channel ini. Bagi kamu yang belum lagi subscribe, saya mohon bantuan kamu untuk tekan butang subscribe. Boleh tinggalkan komen dan share kalau boleh. Saya ucap terima kasih sekali lagi, kamu memang terbaik. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kita sedang menantikan sama ada Datuk Sri Anwar Ibrahim akan mengumumkan Menteri Kabinet yang terbaru. Tetapi, ada ura-ura menyatakan bahawa pertemuan ataupun sesi menghadap Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung itu diura-urakan adalah salah satunya ialah yang awal berhormat Perdana Menteri mempersembahkan senarai nama Kabinet kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, saya fikir secara pribadi, saya fikir bagus kalau Rafi Z jadi timbalan Perdana Menteri. Untuk yang satu. Dan satu lagi, untuk negeri Sabah dan Sarawak, boleh lantik seorang lagi timbalan Perdana Menteri yang berasal daripada negeri Sabah ataupun berasal daripada Sarawak. Tuan-tuan dan puan, itu manifesto daripada Pakatan Harapan. Iaitu, timbalan Perdana Menteri akan dipertimbangkan ialah daripada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya betul-betul berharap semoga yang menjadi timbalan Perdana Menteri ada kemestri yang baik dengan Datuk Sianwar Ibrahim. Dan kita juga betul-betul berharap semoga Kabinet kali ini, Kabinet Perpaduan yang betul-betul mengutamakan rakyat jelata. Bagi semua ahli politik yang tidak disenaraikan sebagai Menteri, Janganlah pula tiba-tiba menyebabkan keadaan politik Malaysia sekali lagi tidak stabil. Berlapang dadalah. Maksudnya, kamu mungkin bukan tidak bagus, tetapi mungkin tidak ada kemestri dengan Datuk Sianwar Ibrahim. Jadi, daripada menyebabkan politik Malaysia tidak stabil sekali lagi, lebih baik berlapang dadah. Sekali lagi, saya setuju dan saya mahu kalau saya lah melihat Rafi Ziramli menjadi timbalan Perdana Menteri atau sekurang-kurangnya, Rafi Ziramli akan menjadi Menteri Keuangan bagi negara Malaysia. Bagi dia jawatan yang memang sesuai kepada dia dengan kepakaran yang ada pada dia, yaitu kepakaran forensik keuangan. Jadi, terpulang kepada Datuk Sianwar Ibrahim, siapa yang dia rasa terbaik. Tetapi, pada pendapat saya, Rafi Zilah yang patut jadi timbalan Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan kamu? Kamu boleh tinggalkan komen kamu. Siapakah timbalan Perdana Menteri yang kamu rasa mungkin sesuai untuk menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Sianwar Ibrahim, yang ada kemestri, yang dapat membuat keputusan bagus, yang dapat memberikan nasihat bagus kepada Datuk Sianwar Ibrahim, dan bukan seorang pengampu semata-mata. Bukan seorang pembodek semata-mata, tapi memang seorang yang memang ada kredibiliti untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Kita tolak pembodek-pembodek politik. Hashtag, tolak pembodek politik. Tolak pembodek politik. Utamakan rakyat, tolak pembodek-pembodek politik. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan-tekan subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kepada kamu yang sudah tekan butang subscribe, like dan share di dalam channel ini. Bagi kamu yang belum lagi subscribe, saya mohon bantuan kamu untuk tekan butang subscribe. Boleh tinggalkan komen dan share kalau boleh. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Kamu memang terbaik. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kita sedang menantikan sama ada Datuk Sri Anwar Ibrahim akan mengumumkan Menteri Kabinet yang terbaru. Tetapi, ada ura-ura menyatakan bahawa pertemuan ataupun sesi menghadap Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kepada Seri Paduka Baginda yang dipertuakan Agung itu diurah-urahkan adalah salah satunya ialah yang awal berhormat Perdana Menteri mempersembahkan senarai nama Kabinet kepada Seri Paduka Baginda yang dipertuakan Agung. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, saya fikir secara pribadi saya fikir bagus kalau Rafizi jadi timbalan Perdana Menteri. untuk yang satu. Dan satu lagi, untuk negeri Sabah dan Sarawak boleh lantik seorang lagi timbalan Perdana Menteri yang berasal daripada negeri Sabah ataupun berasal daripada Sarawak. Tuan-tuan dan perempuan, itu manifesto daripada Pakatan Harapan iaitu timbalan Perdana Menteri akan dipertimbangkan ialah daripada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi, Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya betul-betul berharap semoga yang menjadi timbalan Perdana Menteri ada kemestri yang baik dengan Datuk Sianwar Ibrahim. Dan kita juga betul-betul berharap semoga Kabinet kali ini Kabinet Perpaduan yang betul-betul mengutamakan rakyat jelata. Bagi semua ahli politik yang tidak disenaraikan sebagai menteri, janganlah pula tiba-tiba menyebabkan keadaan politik Malaysia sekali lagi tidak tidak stabil. Berlapang dadalah. Maksudnya, kamu mungkin bukan tidak bagus tetapi mungkin tidak ada kemestri dengan Datuk Sianwar Ibrahim. Jadi, daripada menyebabkan politik Malaysia tidak stabil sekali lagi, lebih baik berlapang dadah. Sekali lagi, saya setuju dan saya mahu kalau saya lah melihat Rafi Z. Ramli menjadi timbalan Perdana Menteri atau sekurang-kurangnya Rafi Z. Ramli akan menjadi Menteri Keuangan bagi negara Malaysia. Bagi dia jawatan yang memang sesuai kepada dia dengan dengan kepakaran yang ada pada dia yaitu kepakaran forensik undang-undang forensik apa forensik keuangan. Jadi, terpulang pada Datuk Sianwar Ibrahim siapa yang dia rasa terbaik tetapi pada pendapat saya Rafi Z lah yang patut jadi timbalan Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan kamu? Kamu boleh tinggalkan komen kamu siapakah timbalan Perdana Menteri yang kamu rasa mungkin sesuai untuk menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Sianwar Ibrahim yang ada kemestri yang dapat membuat keputusan bagus yang dapat memberikan nasihat bagus kepada Nwar Ibrahim dan bukan seorang pengampu semata-mata bukan seorang pembodik semata-mata tapi memang seorang yang memang ada credibility untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Kita tolak pembodik-pembodik politik hashtag tolak pembodik politik tolak pembodik politik utamakan rakyat tolak pembodik-pembodik politik dan nanti suara rakyat bergemar di channel ini jangan lupa tekan tentang subscribe like dan share kita jumpa lagi selamat petang Malaysia bye-bye